Hai semua, ketemu lagi dengan aku Yuk kita bikin isian toples untuk lebaran nanti Untuk cemilan sehari-hari juga enak banget loh Tanpa oven, tanpa mixer, tanpa cetakan Nah, kita hanya menggunakan sendok garpu ya Tapi hasilnya cakep banget Siapa nih yang masih ingat kue yang satu ini? Kue yang satu ini selalu ada saat lebaran jaman dulu ya Kalau sekarang sudah sangat langka ditemui Rasanya gurih, enak, renyah, tahan lama ya Nah, kita lihat cantik banget ya Nah, ini hasilnya setelah digoreng Wow, cantik banget Kita rasa ya Gimana renyahnya kue yang satu ini Nah, renyah banget bukan? Yang mau tahu, tonton terus videoku sampai habis ya Gimana aku bikinnya Oke, kita lihat bahan-bahannya Ini sudah aku tulis semua bahannya Kalian tinggal capture, tinggal catat Bisa juga kalian lihat di deskripsi pokaku ya Kalau kalian mau bikin yang lebih banyak Tinggal kalian kalikan aja ya Kali 2, kali 3, dan seterusnya Oke, langsung saja yuk kita masukkan telurnya Oke Kaldu bubuk sesuai selera Merica bubuk, bawang yang sudah dihaluskan Margarin Nah, kita aduk asal tercampur ya Kalau kalian punya mixer Boleh dimixer dengan kecepatan yang paling rendah ya Asal tercampur aja seperti ini Sudah cukup Karena nanti bakalan kita ulen ya Menggunakan tangannya Oke Oke, kemudian kita masukkan tepung terigu Ini untuk tepung terigunya Aku pakai 20 sendok makan ya Aku pakai tekaran sendok Kalau kalian pakai gram berarti 200 gram ya Kemudian tepung tapioca-nya Aku pakai 2 sendok makan Nah, ini nanti kita campur ya Jadi satu ya Oke Nah, ini tepung tapioca-nya Oke, kemudian kita aduk menggunakan spatula Kalau sudah berat Kita pakai tangan aja ya Nah, pakai tangan kita uleni Kalau kita rasa Susah atau berat banget Boleh ditambahkan sedikit air ya Sedikit demi sedikit nambahnya Nah, jangan sampai keenceran Nah, ini aku tambahkan 2 sendok makan air Nah, ini sudah cukup Kita uleni ya Hingga kalis ya Nah, hasilnya seperti ini Oke Kemudian kita tambahkan daun bawang Dan irisan cabai ya Untuk cabainya sesukan selera Kalau nggak suka cabai Nggak suka pedas Boleh di skip ya Tapi kalau daun seledri-nya itu wajib ada ya Karena itu yang bikin enak Nah, kita uleni Hingga benar-benar tercampur merata Nah, sambil ngulen Yang belum subscribe Boleh ditekan tombol subscribe-nya ya Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku ya Nah, ini aku tambahkan tepung terigu sedikit Supaya nggak lengket ya Atau nggak basah bagian pinggir-pinggirnya Nah, ini udah cukup kalis Kalau sudah elastis Itu berarti sudah mudah dibentuk Nah, seperti ini Cantik banget ya warnanya ya Sudah jelas enaknya ya Oke, langsung saja Kita mau bentuk seperti ini ya Cantik banget Nah, kita cuma pakai sendok garpu yang ada di rumah Bisa jadi kue secantik ini Jangan lupa untuk sendoknya diolesi dengan tepung terigu ya Karena biasanya ada yang lengket Ini biar nggak lengket ya Nah, kita beri adonan di atasnya Ini tipis-tipis saja ya Karena semakin tipis semakin bagus Jadi nanti matangnya cepat banget Nggak pakai lama Jadi caranya mudah ya Kita ratain Tipis-tipis Terus tinggal kita naikin Nah, seperti ini Sudah kelihatan ya Naik, 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 naik Wow, cantik banget hasilnya Nah, seperti ini Oke Oke, kita bentuk Sampai selesai ya Dengan cara yang sama Oke, seperti ini Wow, gimana Mudah banget ya Nah Oke, nah Jika semuanya sudah selesai Siap untuk digoreng Kita goreng Menggunakan api kecil ya Api kecil Supaya matangnya Sampai ke dalam ya Jangan lupa dibolak-balik Jangan lupa dibolak-balik ya Kita tunggu hingga Kekuningan Atau sudah matang Harus intens ya Bolak-baliknya Biar atas, bawah, samping, kanan, kiri Itu matang semua Nah, sudah kelihatan ya Ini Sudah mulai menguning ya Farahnya juga cantik banget Itu dia Oke Oke, jika sudah matang Langsung saja kita angkat ya Kita angkat Dan kita tiriskan ya Terus kita lanjutkan goreng lagi Sampai habis ya Itu dia Cakep banget Nah, ini kita tiriskan Kita dinginkan Setelah dingin Tinggal kita masukin dalam toples Oke Ini dia hasilnya Wow, cakep banget Nah, ini renyah banget ya Nah, kalian dengerin Wow, oke Semoga bermanfaat ya Terima kasih banyak Sampai ketemu Di video aku selanjutnya Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Terima kasih semuanya Bye-bye Hai semua Yuk kita bikin kue untuk isian toples lagi Untuk lebaran Nah, kalian bisa scroll di bawah Itu banyak banget kue yang sudah aku bikin ya Kalian tinggal pilih Kue mana yang cocok dengan selera kalian ya Nah, kali ini aku bikin kue garpu Versi manisnya ya Kemarin aku udah bikin yang versi pedas gurih Nah, yang penasaran gimana sih aku bikinnya Dan bahannya apa aja Tonton terus videoku sampai habis ya Oke Oke, langsung saja kita lihat yuk Gimana sih cara bikinnya Nah, kita masukkan 1 butir telur Ini ukuran besar ya telurnya ya 1 butir Kemudian gula halus Nah, kalian kalau nggak punya gula halus Boleh pakai gula kasar ya Tapi kalau kalian ngaduk itu Harus dipastikan kalau gulanya larut ya Kalau nggak mau repot Boleh di blender dulu Baru dicampurin, oke Oke, kemudian kita masukkan margarin Nah, kita bikin yang simple-simple ya Tanpa oven Tanpa mixer Nah, ini aku bikin resep jadul ya Ini kue sudah jadul banget Sejak mbah aku masih ada itu Ini kue sudah ada ya Ini kue turun-temurun ya Tapi aku bikin warnanya berbeda ya Biasanya cuma 1 warna aja Oke, kita masukkan vanili dengan garam halus ya Untuk takarannya sudah aku tulis di atas Bisa juga di deskripsi di deskripsi box aku Oke Kita aduk-aduk Kemudian kita masukkan Tepung terigu Nah, ini tepung terigunya kita masukkan Kita aduk menggunakan spatula aja ya Nah, nanti kalau sudah berat Boleh diganti menggunakan tangan ya Gitu Jadi kita pakai 2 tepung ya Tepung terigu dengan tepung tapioca ya Tepung tapioca-nya nanti terakhir baru kita masukkan Nah, untuk yang kue garpu yang pedas gurih Itu Bahannya hampir sama ya Cuma ada sedikit perbedaan dari gula Kalau yang gurih nggak ada gulanya ya Nah, ini kita Pakai tangan Karena sudah mulai berat ya Ini nanti kalian Karena kan aku pakai takaran sendok ya Nanti kalau memang agak seret Atau agak apa ya Agak terlalu Kurang lembek Atau kurang lentur Boleh kalian tambahkan 1 atau 2 sendok air ya Nggak apa-apa Nah, ini tepung tapioca-nya kita masukkan Terus kita oleni lagi ya Kita oleni lagi pakai tangan Nah, nanti adonannya seperti ini Ada tukang somai lewat ya Tadi bunyi ya Oke, kemudian kita bagi menjadi 3 bagian Kemudian aku beri pewarna ya Di sini aku beri kuning Kemudian warna Merah muda Dengan yang satu warna hijau ya Kalau nggak mau dikasih warna juga nggak apa-apa Nah, ini udah selesai Nanti siap kita bentuk Nah, kalian ini aku menggunakan Alat-alat yang ada di rumah aja ya Aku pakai sendok garpu Jadi caranya itu Kita bentuk di atas sendok garpu bagian belakang ya Ini usahakan tipis banget ya Supaya nanti hasilnya renyah Jangan tebal-tebal Nah, kalau agak tebal dirasa Boleh dipotong terus Nah, kita Kita ratain lagi Kita bikin tipis lagi gitu ya caranya ya Nah, jika sudah langsung saja kita Gulung dari bawah ke atas ya Nah, jadi seperti ini Cantik banget ya Nah, cantik banget bukan Mudah banget ya Nanti bagian belakang tinggal kalian rekatkan aja Seperti itu Nah, lakukan lagi Hingga adonan habis ya Dengan cara yang sama Maaf, ini suaranya lain banget Dan memang agak ganggu ya Agak berbeda karena lagi Batuk berat Lagi musim hujan disini ya Jaga kesehatan Karena gak lama lagi lebaran ya kan Nah, seperti ini Caranya sama Dari bawah ke atas Kita gulung Nah, kalau adonannya bagus Itu seperti ini ya Gak ada Gak akan ada drama menempel Melengket itu gak ada Tapi kalau Misalnya kalian bikin adonan melengket Kalian taburi saja Terigu ya Di atas Di dalam sendoknya ini Di sela-sela sendoknya ini Kita olesi saja dengan tebung terigu Nah, kita letakkan Semuanya di Loyang ya Nah, loyangnya ini juga Di olesi dengan tebung terigu Supaya gak lengket Nah, kalau sudah selesai ini Siap untuk kita Eksekusi ya Maksudnya kita goreng Nah, kemudian Kita panaskan minyak Kita goreng Menggunakan api Kecil ya Supaya matangnya Sampai ke dalam Nah, biasanya Biasanya Yang kemarin Kue garpu Kemarin aku bikin Banyak yang komentar Kok aku bikin kok Itu ya Tengahnya gak Itu gak matang Ya, berarti Apinya itu harus diatur Lagi gitu Jadi Kalau kita goreng itu Kita coba dulu dikit Gitu Kalau udah pas Kita sudah tahu Ngatur apinya Nah, hasilnya pasti bagus Gitu loh Nah Tinggal dibolak-balik Warna-nya tetap cantik ya Oke Ini kita goreng Menggunakan api kecil Hingga matang Hingga benar-benar Di dalamnya matang ya Jadi nanti hasilnya Renya banget Kalian kalau tahu Kue Untir-untir Kalian tahu gak sih Untir-untir Nah, itu mirip banget Rasanya ya Dengan kue ini Nah, kita angkat Kemudian kita tiriskan Tuh Udah jadi ya Ini tinggal Didinginkan aja Nanti kalau udah dingin Tinggal kita simpan Di dalam toples Nah, untuk ketahanannya ini Kalau kita perhatikan Tutupnya bisa sebulanan ya Yang penting Habis makan Ditutup gitu Nah, ini dia hasilnya Wow, cantik banget ya Ini juga renyah banget loh Kalian bisa dengerin ya Nanti aku patahin Dan aku makan Nah, renyah bukan? Ambil di dalamnya matang Karena apinya aku bisa atur Hmm, renyah banget bukan? Gimana? Mudah banget kan? Tambah lagi ya Aku mau makan lagi ya Wah, oke Thanks for watching Sampai ketemu di video Aku selanjutnya Terima kasih Bye Bye selamat menikmati